Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Balia Crochet Sekarang aku mau bikin peci rajut menggunakan benang katun dengan ketebalan 1mm Kemudian hakpennya ukuran 2,5mm dan juga kita siapkan penanda Oke, kita cek cara pembuatannya Baris pertama kita buat magic ring Kemudian buat 2 rantai 2 rantai ini sebagai media penghubung aja ya Kemudian buat 12 double crochet Satu Dua double crochet Lanjutkan sampai 12 double crochet Setelah 12 double crochet Benang kecilnya ini kita tarik sampai lubangnya mengecil Kemudian slip stitch di double crochet pertama Masuk ke baris kedua Kita buat 2 rantai untuk media penghubung Jadi 2 rantai ini tidak kita hitung ya Kemudian di lubang yang sama Dalam 1 lubang kita buat 3 double crochet Kemudian buat 2 rantai Lalu skip 1 di lubang berikutnya Buat lagi 3 double crochet Kemudian buat 2 rantai Beri tanda dulu di double crochet pertama Ulangi cara seperti itu Sampai totalnya 6 kali Setelah 1 putaran Kita lanjut ke baris ketiga Slip stitch di double crochet pertama Kemudian buat 2 rantai Untuk media penghubung Lalu dalam 1 lubang ini Kita buat 2 double crochet Kemudian di lubang selanjutnya Kita buat 1 double crochet Di lubang terakhirnya Kita buat 2 double crochet Satu motif selesai Untuk ke motif selanjutnya Kita beri jeda 2 rantai Kita beri tanda dulu Di double crochet pertamanya Ulangi cara seperti ini Sampai penanda Setelah 1 putaran Kita slip stitch di double crochet pertama Masuk ke baris keempat Buat 2 rantai Lalu dalam 1 lubang ini Kita buat 2 double crochet Buat 1 rantai Skip 1 lubang Di lubang berikutnya Kita buat 1 double crochet Kemudian 1 rantai Skip 1 lubang Di lubang terakhir Kita buat 2 double crochet Sudah jadi 1 motif Untuk ke motif selanjutnya Kita beri jeda 2 rantai Beri tanda dulu Di double crochet pertama Kemudian ulangi Cara ini sampai penanda Sudah masuk 1 putaran Lanjut ke baris kelima Slip stitch di double crochet pertama Lalu buat 2 rantai Untuk media penghubung Lalu dalam 1 lubang ini Kita buat 2 double crochet Kemudian buat 1 rantai Skip 1 lubang Kemudian di lubang ini Kita buat 2 double crochet Tambahkan 1 rantai Tambahkan 1 rantai Skip 1 lubang Di lubang terakhirnya Kita buat 2 double crochet Sudah jadi 1 motif Untuk ke motif selanjutnya Kita beri jeda 2 rantai Jangan lupa untuk selalu memberi tanda Di double crochet pertamanya Ulangi cara seperti ini Sampai penanda Baris 5 selesai Kita lanjut ke baris ke 6 Sebelumnya saya mau kasih tanda Untuk tanda pengulangannya Aku beri tanda di 2 rantai ini Sebagai tanda pengulangan Jadi kalau bertemu penanda warna biru ini Tandanya kita sudah 1 motif Dan untuk motif selanjutnya Tinggal kita mengulanginya saja Kita lanjut ke baris ke 6 Slip stitch di double crochet pertama Kemudian buat 2 rantai Untuk penghubung Jadi 2 rantai ini Tidak kita hitung ya Selanjutnya di lubang yang sama Kita buat 2 double crochet Tambahkan 1 rantai Kemudian di 2 lubang ini Masing-masing kita isi dengan 2 double crochet Lubang selanjutnya juga 2 double crochet Kemudian tambahkan 1 rantai Skip 1 Kemudian di lubang terakhir Kita buat 2 double crochet Sudah jadi 1 motif Untuk motif selanjutnya Kita beri jeda 2 rantai Ulangi cara seperti ini Sampai 1 putaran Baris ke 6 selesai Kita lanjut ke baris ke 7 Slip stitch di double crochet pertama Kemudian buat 2 rantai Untuk penghubung Lalu di lubang yang sama Kita buat 2 double crochet Tambahkan 1 rantai Tambahkan 1 rantai Kemudian buat 6 double crochet Dimulai dari lubang 1 rantai ini Double crochet pertama Double crochet keduanya Dimulai dari lurusan Double crochet di bawahnya Lanjutkan sampai 6 double crochet Double crochet ke 6 nya Kita buat di 1 rantai ini Kemudian tambahkan 1 rantai Skip 1 lubang Di lubang terakhirnya Kita buat 2 double crochet Sudah jadi 1 motif Untuk motif selanjutnya Kita tambahkan 2 rantai Ulangi cara seperti ini Sampai 1 putaran Baris ke 7 selesai Lanjut ke baris ke 8 Buat 2 rantai Lalu buat 2 double crochet Dalam 1 lubang Tambahkan 1 rantai Skip 1 lubang Di lubang rantai 1 ini Kita buat 8 double crochet Sampai dengan rantai berikutnya Double crochet ke 8 Kita buat di 1 rantai yang ini Kemudian tambahkan 1 rantai Di lubang terakhirnya Kita buat 2 double crochet Sudah jadi 1 motif Untuk motif selanjutnya Kita tambahkan 2 rantai Ulangi cara seperti ini Sampai 1 putaran Baris ke 8 selesai Kita lanjut ke baris 9 Buat 2 rantai Lalu dalam 1 lubang Lalu dalam 1 lubang kita buat 2 double crochet Tambahkan 1 rantai Skip 1 lubang Kemudian 10 lubang yang saya tandai ini Masing-masing kita buat 1 double crochet Setelah 10 double crochet Tambahkan 1 rantai Skip 1 lubang Kemudian di lubang terakhir Kita buat 2 double crochet Untuk motif selanjutnya Kita beri jeda 2 rantai Ulangi cara seperti ini Sampai 1 putaran Baris ke 9 selesai Lanjut ke baris 10 Buat 2 rantai Lalu dalam 1 lubang Kita buat 2 double crochet Tambahkan 1 rantai Skip 1 Kemudian buat 12 double crochet Di lubang yang saya tandai ini Setelah 12 selesai Tambahkan 1 rantai Skip 1 Lalu di lubang terakhir Kita buat 2 double crochet Sudah jadi 1 motif Untuk motif selanjutnya Kita beri jeda 2 rantai Ulangi sampai 1 putaran Baris ke 10 selesai Kita lanjut ke baris 11 Buat 2 rantai Lalu di lubang yang sama Kita buat 2 double crochet Tambahkan 1 rantai Tambahkan 1 rantai Lalu buat 14 double crochet Di lubang yang saya tandai Double crochet ke 14 Kemudian tambahkan 1 rantai Skip 1 Di lubang terakhir Kita buat 2 double crochet Sudah jadi 1 motif Untuk ke motif selanjutnya Tambahkan 2 rantai Ulangi cara seperti ini Sampai 1 putaran Baris 11 keselesai Kita hitung Diameternya ada 16 cm Dan ini cukup untuk pelebarannya Kita lanjut ke baris 12 Slip stitch 1 lubang Slip stitch ini karena Lubang belakangnya akan kita skip Jadi lubang pertamanya kita skip Buat 2 rantai Lalu di lubang yang sama Buat 2 double crochet Tambahkan 2 rantai Tambahkan 2 rantai Skip 1 lubang Di lubang selanjutnya Kita membuat 12 double crochet Double crochet ke 12 Jadi ini tersisa 1 lubang Lalu buat 2 rantai Di lubang ini kita buat 2 double crochet Lalu buat 2 rantai Lalu buat 2 rantai Skip 1 Kemudian buat double crochet Di rantai ini Tambahkan lagi 2 rantai Skip 1 lubang Di lubang ini kita buat 2 double crochet Sekarang penanda untuk pengulangannya Aku pindah ke sini ya Jadi setiap bertemu dengan penanda biru ini Kita akan melakukan pengulangan Lanjutkan baris ke 12 Sampai 1 putaran Masuk di baris ke 13 Slip stitch di double crochet pertama Kemudian slip stitch kembali Di lubang berikutnya Ini karena lubang pertamanya Kita skip Kemudian tambahkan 2 rantai Lalu di lubang yang sama Kita buat 2 double crochet Tambahkan 2 rantai Skip 1 lubang Kemudian di lubang berikutnya Kita mulai membuat 10 double crochet Double crochet ke 10 Jadi ini tersisa 1 lubang Tambahkan 2 rantai Oh iya sebelumnya penanda ini Ada kekeliruan Untuk pengulangannya Saya pindahkan ke 2 double crochet terakhir ini ya Kita lanjutkan Buat 2 double crochet di lubang ini Tambahkan 2 rantai Tambahkan 2 rantai Lalu buat double crochet di sela-sela rantai ini Buat selang-seling Double crochet dan 2 rantai Sampai 2 kali Buat lagi 2 rantai Kemudian skip 1 Lalu di lubang terakhirnya Kita buat 2 double crochet Tambahkan 2 rantai Untuk ke motif selanjutnya Kita tinggal mengulang Membuat 10 double crochet Kemudian selang-seling 2 rantai dan double crochet Sampai 1 putaran Masuk ke baris ke 14 Slip stitch di double crochet pertama Kemudian slip stitch kembali Di lubang berikutnya Lalu buat 2 rantai Kemudian buat 2 double crochet Dalam 1 lubang Tambahkan 2 rantai Tambahkan 2 rantai Kemudian buat 8 double crochet di lubang yang saya tandai Tambahkan 2 rantai Skip 1 lubang Kemudian di lubang berikutnya Kita buat 2 double crochet Buat 2 rantai Skip 1 Skip 1 Lalu buat selang-seling Double crochet Dan 2 rantai Sebanyak 3 kali 1 2 3 Buat 2 rantai Skip 1 lubang Kemudian di lubang terakhir Kita buat 2 double crochet Ulangi sampai 1 putaran Kita masuk ke baris ke 15 Slip stitch di double crochet pertama Kemudian slip stitch kembali Di lubang keduanya Buat 2 rantai Lalu di lubang yang sama Kita buat 2 double crochet Tambahkan 2 rantai Kemudian buat 6 double crochet Di lubang yang saya tandai Selanjutnya Tambahkan 2 rantai Skip 1 Lalu di lubang ini Kita buat 2 double crochet Selanjutnya Kita buat selang-seling Double crochet Dan 2 rantai Sebanyak 4 kali Selanjutnya Selanjutnya Di lubang terakhir Kita buat 2 double crochet Untuk ke motif selanjutnya Tambahkan 2 rantai Lalu lanjutkan sampai 1 putaran Masuk ke baris 16 Slip stitch 1 lubang Lalu buat 2 rantai Kemudian di lubang yang sama Kita buat 2 double crochet Tambahkan 2 rantai Tambahkan 2 rantai Lalu buat 4 double crochet Di lubang yang saya tandai Tambahkan 2 rantai Kemudian di lubang ini Kita buat 2 double crochet Selanjutnya Selanjutnya Kita membuat selang-seling Double crochet Dan 2 rantai Sebanyak 5 kali Kemudian di lubang terakhir Kita buat 2 double crochet Untuk ke motif selanjutnya Kita tambahkan 2 rantai Lalu ulangi sampai 1 putaran Masuk di baris ke 17 Slip stitch 1 lubang Kemudian buat 2 rantai Lalu di lubang yang sama Kita buat 2 double crochet Tambahkan 2 rantai Lalu 4 lubang ini Masing-masing kita akan Gabungkan sebanyak 2 kali Penggabungan pertama 2 lubang berikutnya Kita gabungkan juga Tambahkan 2 rantai Tambahkan 2 rantai Kemudian di lubang ini Kita buat 2 double crochet Tambahkan 2 rantai Selanjutnya Kita buat selang-seling Double crochet Dan 2 rantai Sebanyak 6 kali Yang terakhir Tambahkan 2 rantai Lalu buat 2 double crochet Di lubang terakhir Untuk ke motif selanjutnya Kita tambahkan 2 rantai Lalu ulangi sampai 1 putaran Masuk ke baris 18 Slip stitch 1 lubang Lalu buat 2 rantai Kemudian buat 2 double crochet Di lubang yang sama Tambahkan 2 rantai Kemudian 2 lubang ini Akan kita gabungkan Tambahkan 2 rantai Tambahkan 2 rantai Kemudian di lubang selanjutnya Kita buat 2 double crochet Selanjutnya kita akan membuat selang-seling Double crochet Dan 2 rantai Sebanyak 7 kali Yang terakhir Tambahkan 2 rantai Kemudian di lubang terakhirnya Kita buat 2 double crochet Ulangi seperti itu Sampai 1 putaran Masuk di baris ke 19 Slip stitch 1 lubang Kemudian buat 2 rantai Lalu dimulai dari lubang kedua ini Kita membuat 5 double crochet 1 2 3 4 5 Sudah ada 5 double crochet Tambahkan 2 rantai Kemudian kita akan membuat selang-seling Double crochet dan 2 rantai Sebanyak 8 kali Skip 1 lubang Selanjutnya kita mengulang Membuat 5 double crochet Ulangi cara seperti itu Sampai 1 putaran Kita lanjut ke baris ke 20 Slip stitch di double crochet pertama Kemudian slip stitch kembali Di lubang berikutnya Buat 2 rantai Lalu dimulai dari lubang ini Kita akan membuat 3 double crochet Tambahkan 2 rantai Selanjutnya kita akan membuat selang-seling Double crochet dan 2 rantai Sebanyak 9 kali Kemudian tambahkan 2 rantai Skip 1 lubang Kita akan mengulang Membuat 3 double crochet Dimulai dari lubang berikutnya Tambahkan 2 rantai Tambahkan 2 rantai Kemudian kita akan mengulang Langkah selanjutnya Sampai 1 putaran Masuk di baris ke 21 Buat 1 rantai Lalu dimulai dari lubang pertama Kita akan mengisi tiap-tiap lubangnya Dengan 1 single crochet Jangan lupa beri tanda Di single crochet pertama Dalam 1 putaran Akan kita dapatkan Sebanyak 132 single crochet Lanjutkan sampai 1 putaran Baris ke 21 selesai Kita lanjutkan ke baris 22 Tanpa slip stitch Kita akan mengulang Baris ke 21 Membuat 132 single crochet Dimulai dari baris ke 22 Sampai baris ke 28 Setelah baris ke 28 selesai Kita lepas penandanya Lalu lubang penanda ini kita skip Di lubang berikutnya Kita buat slip stitch Lalu potong benangnya Peci rajut dewasanya selesai Sekarang kita bisa merapikan Benang-benang sisanya Untuk membuat peci ukuran anak-anak Pelebarannya kita berhenti Di baris ke 10 Selanjutnya langsung ke baris ke 12 Mengikuti jumlah stitchnya Jadi baris ke 11 Kita skip Di bagian puncaknya ini Kita buat 12 double crochet Oke terima kasih Sudah menyimak video saya Semoga menginspirasi Semoga bisa dipahami Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih Selamat menikmati